Kami semarin banjir melandang empat desa di Kecamatan Kroyedan, Nusawu, Cilacap, Jawa Tengah. Meluapnya beberapa sungai menyebabkan kawasan perumahan dan pertanian terendam air. Meluapnya di beberapa sungai, Sungai Tipar, Sungai Ijo, Sungai Gatel, itu meluap menyebabkan banjir di Satu di desa Mujurlor, Dusun Pecangakan, terus yang kedua di desa Sikampu, yang ketiga di desa Banjarja, yang keempat di desa Kedung Benda. Meski terendam dari 30 hingga 60 cm, warga memilih untuk tetap tinggal di rumah masing-masing. Antisipasi evakuasi warga, BPPD Kepupaten Cilacap siapkan sejumlah perahu karet. Selain itu, petugas juga membersihkan sampah-sampah yang menyumbat aliran air di sungai. Sementara di desa Kesambi, kudus warga turun ke sungai Piji untuk membersihkan sungai. Dengan alat seadanya, warga bersama petugas BPPD setempat membersihkan material sampah yang menunggung. Sampah-sampah pun diangkut agar aliran sungai bisa kembali lancar. Seandainya ada hujan dengan intensitas yang sama saja, ini bisa air sungai bisa limpas. Kami berinisiatif pagi ini untuk melakukan minimal membuka jalan air, supaya istilahnya tidak terjadi lipas dan tidak terjadi tekanan air sungai ke tanggul. Untuk antisipasi supaya tidak jebol saja. Warga khawatir banyaknya sampah dari hulu sungai dapat membuat tanggul jebol dan membanjiri kawasan pemukiman. Ya resah pas, kondisinya resah-resahnya kan khawatir kalau tanggul jebol karena kerja kan repot sendiri. Makanya kita warga datang rayon membersihkan sampah-sampah yang disisai. Kamis pagi hujan abu kembali melanda dusun ngalian desa Meroyan, Musuk, Boyolali. Berlangsung selama sekitar 15 menit, abu tutupi hasil kebun warga. Meski begitu, warga masih beraktifitas seperti biasa. Ternyata hanya 5 km dari puncak Gunung Merapi, warga pun sempat mendengar dentuman. Gunung Merapi yang bersatu se-level 2, warga diimbang untuk selalu waspada dan mengikuti arahan dari petugas tempat. Temp Liputan melaporkan untuk NET.